Terdakwa kasus pembunuhan seorang petani kopi warga desa Darat Sawah Kota Bumi, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang terjadi di lokasi kebun kopi, kawasan hutan air kambingan yang berada di hulu desa Dusun Tengah, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, akhirnya mengajukan upaya hukum banding atas fonis yang telah dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais. Terdakwa keberatan karena fonis yang dijatuhkan pengadilan negeri Tais lebih tinggi dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Humas Pengadilan Negeri Tais, Zaimi Multazim, mengatakan pengadilan negeri Tais telah menerima permohonan upaya hukum banding yang telah diajukan oleh pihak terdakwa melalui penasehat hukumnya. Jadi betul dari pihak terdakwa dalam hal ini juga dari penasehat hukum terdakwa ya sudah mengajukan pengohonan untuk upaya hukum banding itu tanggal pengohonannya kita catat ya di sini ya jadi pada hari Rabu tanggal 6 September 2023. Itu berarti ke pengadilan tinggi Bengkulu berarti jatuh jalan itu? Iya betul, jadi untuk proses upaya hukum banding nanti akan diselesaikan melalui pengadilan tinggi Bengkulu ya. Sementara itu kasus pembunuhan tersebut terjadi di lokasi kebun kopi kawasan hutan air kambingan yang berada di hulu desa dusun tengah kecamatan Lubuk Sandi. Korban ditemukan oleh warga sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan kondisi berlumuran darah lantaran mengalami luka tusuk di bagian bahu kiri.